Halo Sobat Inspirasi, kembali berjumpa di edisi kali ini. Kita akan membahas buah tema di mana semua orang sekarang menggunakan social media. Jadi kita akan membahas the power of social media bersama dua narasumber kita yaitu Pak Yesaya dan Lavender. Dan kita akan sedikit membahas nanti mengenai hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif dari pemakaian social media. Pak Yesaya, apa yang perlu kita ketahui mengenai social media? Mungkin definisinya atau mungkin sejarah dulu latar belakangnya supaya bisa menolong kita sejauh mana kita bisa menggunakan social media. Oke, saya akan coba jelaskan secara ringkas karena kalau kita cari pun itu ada banyak dan bervariasi. Tapi hari ini mungkin kita akan coba dengan yang paling sederhana. Definisi media sosial yang kita kenal hari ini sebetulnya adalah merupakan berbagai kelompok aplikasi berbasis internet yang menggunakan teknologi web. Dan nanti mungkin istilah ini akan kita eksplor ya sedikit karena teknis sekali. Dan itu memungkinkan penggunanya yaitu kita untuk meng-create, menciptakan, atau mempertukarkan foto kita, teks atau pesan, kemudian video, dan juga data-data yang di-generate lainnya. Nah, itu adalah definisi secara sederhana. Nah, mungkin masuk dalam sejarah dari media sosial itu sendiri, kita mungkin akan bagi menjadi tiga periode. Tahun 89 itu dimulai dari seorang yang pernama Tim Bernersley, dia menemukan atau dia men-create satu protokol untuk men-sharekan informasi di internet. Di internet yang pertama. Dan kemudian inilah embryo dilahirkannya yang disebut W-W-W, World Wide Web. Kalau biasa kita ketik W-W-W, W-W-W. Ya, itulah. Dimulainya tahun 89. Nah, periode 90 dia bertumbuh, berkembang. Nah, periode berikutnya, yang kedua, di tahun sekitar 2000-an ya, itu sudah masuk kepada aplikasi-aplikasi yang makin ramai. Hari ini pun kita masih memanfaatkan yang salah satunya adalah Wikipedia. Pasti kita banyak mengenal ya Wikipedia. Tapi ada juga beberapa aplikasi yang sudah tidak pernah kita dengar lagi, MyScape atau mungkin hanya di dunia Amerika lain ya, yang Netflix dan sebagainya. Tapi di situ juga mulai muncul yang Facebook, yang kita kenal sampai hari ini. Ada Facebook, ada Twitter itu tahun 2000-an. Nah, mereka menggunakan teknologi web yang disebut 2.0. Kalau yang pertama 1.0. Yang kedua, ini 2.0. Ada kemajuan, nanti kita akan eksplorasi di sana. Nah, periode yang ketiga, yang tahun 2010 sampai hari ini, kita masuk yang disebut periode teknologi web itu 3.0. Dan di situ makin banyak lagi aplikasi yang membuat kita bisa berkolaborasi antara platformnya dengan penggunanya. Salah satu contohnya, kita sekarang kenal kata kerja Googling. Google, kan itu dari Google, platform Google yang menciptakan. Sehingga kata Googling ini menjadi sesuatu yang normal. Kalau kita ingin cari info tentang sesuatu, mungkin ada yang ngomong Googling aja. Nah, itu artinya carilah di web, di internet. Sudah jadi kebiasaan dan budaya kita. Googling, Skyping, itu kan jadi seharusnya itu nama-nama aplikasi. Tapi karena sudah terbiasa digunakan, sehingga kita mengenam menjadi kata kerja. Nah, itu perkembangan secara ringkas tentang internet atau medsos ya. Tapi satu hal sebelum kita masuk ke berikutnya, yang saya mungkin ingatkan juga, Facebook, contohnya Facebook, ada disebut istilah algoritma. Algoritma ini bukan hanya Facebook, tapi yang paling salah satu contoh Facebook. Dengan algoritma ini sebetulnya program sudah didesain supaya mendeteksi apa yang dicari, apa yang dilihat, apa yang kemudian menjadi keterlarikan si penggunanya. Nah, ini menjadi hal yang positif dalam konteks nanti pemasaran produk, marketing, dia akan bisa profiling. Oh, si A, dia suka barangnya mungkin apakah produk bayi dan sebagainya. Nanti akan banyak diberikan info tentang produk bayi secara otomatis. Tidak perlu dia googling. Itu adalah algoritma yang disiapkan oleh aplikasi. Tetapi ini juga nanti akan kita masuk ke poin negatif ya. Apa yang menjadi kebiasaan yang buruk akan terekam juga. Sehingga sekali kita masuk ke hal yang buruk, akan dapat terus yang buruk itu. Muncul terus-menerus, meskipun kita tidak sedang mencarinya. Nah, inilah yang menjadi plus dan minus dari algoritma. Nah, ini mungkin nanti menarik ya diskusinya kalau kita sampai kepada dampak. Jadi, sebetulnya kan sejarahnya sudah cukup panjang ya. Walaupun akhirnya sekarang kita ada di titik yang sekarang ini. Setelah kemarin juga era COVID mendorong semakin banyak orang untuk menggunakan sosial media ataupun teknologi yang bisa kita pakai. Nah, apakah sosial media dan teknologi ini sudah menjadi sebuah sesuatu yang baru ya, kenormalan yang baru? Atau orang bilang ini normal buat kita. Karena kalau tadi dimulai udah dari tahun 1989, pasti kedepannya juga akan jauh lebih berkembang, jauh lebih canggih lagi. Nah, ini berarti kan sudah seperti jadi bagian hidup kita, Pak? Kalau dari Pak Yi saya bagaimana melihat hal ini? Kalau kita mau merunut ya, jadi sebenarnya media sosial. Seperti kata itu sendiri definisinya kan. Jadi, itu merupakan media atau sarana untuk bersosialisasi. Nah, manusia itu secara insting kan pengen bersosialisasi. Mau dari zaman apapun, zaman dulu yang abad ke-satu bahkan tetap namanya bersosialisasi, pasti ada keinginan. Nah, tapi kemajuan teknologi mengantar kita sampai pada hari ini, 2020, dengan semua aplikasi yang mendukung kita untuk bersosialisasi. Jadi, kalau bicara kenisayaan, ya memang itu sebuah yang tidak bisa ditolak. Ya, karena dan itu mempermudah kita untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Selain yang model tatap muka, ya kan? Tatap muka tetap ada dan tetap mungkin dipertahankan. Tapi kemudian ada perluasan, ada means yang lain, sehingga memperluas cara berkomunikasi dengan berbagai orang, di berbagai tempat, di berbagai waktu. Ini namanya teknologi, mempermudah kita semua berkomunikasi. Jadi, justru akan membantu kita ya, selama kita bisa menggunakannya dengan tepat. Nah, itu kuncinya ya, nanti kita akan masuk ke bagian itu. Lalu untuk dampak negatifnya, sebetulnya sejauh mana menurut pandangan bayi saya untuk sosial media ini? Jadi, memang hari-hari ini kita juga sering baca informasi, lihat atau apa, bahwa itu sudah ada di sekeliling kita, dampak negatifnya. Dan memang itu yang sering diangkat oleh media. Dan itu memang menjadi berita yang menarik untuk disampaikan. Sedangkan hal yang positif memang, tadi kan sudah ada ya, tadi di awal saya sebutkan, ini merupakan perluasan cara manusia untuk berkomunikasi. Sehingga itu menjadi hal yang positif mestinya. Tapi yang diangkatkan berita yang negatif. Memang itu terjadi. Kalau saya pribadi melihat dan mengamati, kejadian-kejadian yang negatif itu muncul karena ketidaksiapan penggunanya. Atau yang pihak aplikasi, pihak pembuat aplikasi, memang saya percaya tidak ada maksud yang buruk. Tapi ada pihak lain yang menggunakan itu untuk maksud yang buruk. Jadi ada pengguna lain yang memahami bahwa ada pengguna awal yang tidak ngerti ini. Nah jadi pengguna awal inilah yang menjadi korban. Sehingga terjadi banyak hal-hal yang negatif. Tapi selain faktor eksternal, internal dari penggunanya memang harus diperhatikan. Dia harus memperhatikan banyak hal supaya dia tidak terjebak kepada kebiasaan-kebiasaan baru yang justru menghancurkan dia. Saya punya banyak, saya sudah amati, saya kelompokkan dari berbagai sumber. Paling tidak ada 9 atau 10. Bahkan kalau mau di-breakdown sampai 20 pun bisa. Afek negatif. Iya. Dampak negatifnya memang banyak. Apalagi secara waktu kan kita juga semakin sering menggunakan ya. Maksudnya semakin sering kita memakai sosial media itu. Jadi dampaknya bisa semakin besar juga kalau kita tidak antisipasi. Ya. Jadi kembali kepada motivasi awal. Oh motivasi awal. Motivasi awal untuk menggunakan sosial media ini apa. Oke. Jadi itu harus diketahui dengan persis. Dan kemudian ada pembatasan-pembatasan membatasi diri. Memang di sosial media, orang akan banyak melihat kejadian sekelilingnya. Bahkan di bagian tebelan dunia yang lain dengan mudah. Ya. Dan itu bisa memberikan pengaruh baik positif maupun negatif. Tentunya kemudian membandingkan. Dia merasa enggak puas dengan keadaan hari ini yang dihadapinya. Dia merasa mungkin badannya kurang bagus seperti yang dia lihat di foto atau di video. Ya kan. Untuk yang cowok misalnya. Wah ini six pack nih saya sekarang saya one pack. Kapan saya punya yang badan six pack gitu kan. Jadi merasa kurang puas. Merasa rendahkan diri. Diri sendiri. Kemudian bisa menjadi sesuatu yang depresi. Nah itu kan negatifnya. Nah kemudian dia juga apakah dia terjebak pada hal-hal yang sifatnya memuaskan keinginannya sehingga melupakan kewajibannya. Banyak ya. Takut ketinggalan berita itu pun juga sesuatu yang dampak negatif. Jadi pengen tahu nih yang lagi viral apa nih hari-hari ini. Jadi dia mencari berjam-jam untuk mencari apa berita yang viral. Kalau tidak melihat hari ini wah aku ketinggalan. Nanti temanku tahu duluan. Aku enggak ngerti nih. Wah kayaknya enggak bagus. Fear of missing out gitu ya. FOMO itu istilah itu. Muncul FOMO. Jadi lebih ke isu mental health itu yang paling, salah satu yang paling berpengaruh ya. Untuk efek negatif. Jadi dia bisa kurang puas akan diri sendiri ataupun apa yang dia miliki. Karena dia membandingkan dengan orang lain. Dengan yang ada di sosial media itu. Nah yang kemudian menjadi problem adalah tadi itu. Ada pengguna lain memanfaatkan sosial media untuk menipu ya kan. Penipuan. Untuk mengambil datanya atau pencurian data. Pencurian data. Kemudian bahkan juga termasuk sarana untuk istilahnya mempromosikan diri secara negatif. Itu kan muncul ya. Terakhir kan beritanya ada. Prostitusi online itu kan memanfaatkan media sosial. Artinya semua yang baik dan buruk menjadi terekspos secara luas. Secara cepat. Segala usia bisa mengaksesnya. Nah ini problem. Segala usia bisa mengakses. Semua anak kecil, remaja, pemuda, perang tua, siapapun dimanapun bisa mengakses. Asal ada jaringan internet. Nah itulah yang ancaman buat kita. Termasuk ketika kita berlebihan menggunakan bisa masuk ke tahap kecanduan ya Pak ya. Betul. Kecanduan sosial media tadi ya. Ketika tadi takut ketinggalan berita setiap pagi. Khususnya dari hasil penelitian itu khususnya untuk yang mereka yang ada di atas tiga. Empat, lima aplikasi media sosial diikuti. Misalkan WhatsApp punya. Instagram punya. TikTok punya. Facebook ada. TikTok ada. Youtube ada misalnya. Nah dari lima ini aja kalau dia aktif semua. Ikuti terus. Wah ini menjadi kecanduan. Addiction. Addicted. Dan ini bisa memengaruhi tadi jiwa maupun kesehatan tubuhnya justru. Tubuhnya akan kekurangan istirahat. Dan satu penelitian juga menunjukkan orang yang terpapar oleh sinar yang dari gadget. Atau pun dari laptop. Blue light. Blue light disebutnya ya. Itu akan menyebabkan perubahan dalam tubuh orang itu. Karena ada satu yang disebut melatonin di dalam otak. Itu yang harusnya membuat relaxing. Buat istirahat. Itu tidak berfungsi. Tidak keluar. Wah itu secara jangka panjang pasti merusak. Oke. Merusak buat orang itu. Nah ini yang harus diwaspadai. Dan bisa mengurangi produktivitas juga akhirnya. Pasti. Ketika tubuhnya terganggu. Semakin sering menonton. Akan turun produktivitas. Untuk seorang pelajar dia tidak akan fokus pada pelajaran di sekolah. Macam-macam tampaknya. Jadi memang cukup banyak dampak negatif ya Pak. Dari penggunaan sosial media. Jadi kita harus berhati-hati. Mungkin ada lagi yang berkaitan dengan generasi muda misalnya Pak. Oke. Jadi memang yang negatif yang menonjol. Salah satunya. Adalah memang kehidupan rumah tangga yang terekspos keluar. Melalui media sosial yang dilihat oleh banyak orang. Masalah-masalah dalam rumah tangga. Nah itu sesuatu yang pasti yang negatif ya. Negatif karena banyak kemudian disorot. Tapi kemudian mungkin orang tidak tahu permasalahannya. Saya rasa itu sama dengan di anak muda juga. Meskipun persoalannya bukan rumah tangga. Tetapi hal yang berbeda. Betul nggak? Sudah lah. Ada banyak sih. Ada banyak sih om. Kalau buat. Terutama buat anak muda sendiri sih. Kita kalau dari pemakaian sosial media. Kayak lupa sama waktu. Itu paling sering. Jadi. Terutama saya pun sendiri. Kalau misalnya pakai sosial media. Kalau tidak sadar. Oh ternyata sudah lebih dari yang seharusnya. Kalau tidak salah. Sewajarnya itu hanya 1 sampai 2 jam. 2 jam sudah kelamaan juga ya. Ya maksudnya maksimal 1 jam lah. Tapi bisa sampai. Bahkan di kamar mandi pun waktu kita. Pegang HP. Waktu kita apa namanya. Melakukan rutinitas pagi kita. Itu selalu ke kamar mandi pegang HP ya. Tanpa disadari. Jadi cuman scroll-scrolling kayak gini. Udah 1 jam 30 menit. Terus bahkan kalau malam mau tidur. Itu paling sering banget. Mungkin bisa. Mungkin alibinya. Mungkin atau alasan orang itu. Mereka memakai kata insomnia. Karena insomnia yaudah. Mereka menghabiskan waktunya. Memancing untuk bisa ngantuknya. Itu pakai main HP. Sosial media. Padahal tidak disadari itu justru bukan bikin ngantuk. Bikin melek itu. Tambah melek. Bener. Karena makin seru kan. Ada cerita-cerita baru. Dan mungkin dia terlalu ini. Apalagi kalau misalnya ada. Misalnya kayak. Wah yang ditaksir nih. Wah lagi ngapas story. Wih lah. Bales cat. Ya gitu. Kayak gitu sih. Kalau dari anak muda terus. Apalagi ya. Nah mungkin anak muda juga. Mereka. Ya tau ya. Kayak yang generasi di bawahku terutama itu. Mereka kebanyakan membuat dua account. Jadi bisa dibilang ya. Satu itu account untuk mereka posting-posting yang bagus-bagusnya. Tapi di satu sisi account alternatif. Alternatif accountnya itu dipakai untuk post yang di KA. Jadi seumpama kayak mereka tuh mempunyai dua keberbagian. Dua dunia. Dua dunia. Iya. Iya. Jadi ya itu bebas untuk mereka mau. Bahasa semaranya tuh ngerasani. Ngerasani teman. Terus kayak. Misalnya mungkin ada yang nge-post. Mungkin ngerokok. Di kumulan. Di kumulan apa teman-temannya kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi sosial media kalau buat kita sih. Sisi negatifnya. Seperti itu. Betul. Betul. Memang saya sih juga sama. Melihat bahwa anak muda kita tuh rentan ya. Karena memang natur anak muda adalah ingin mencoba hal yang baru. Betul. Penasaran lah ya. Teknologi ini membuat itu semua memungkinkan. Mau bereksperimen apapun dimungkinkan. Oke. Jadi mereka punya fameo. Fameonya adalah you can achieve what you imagine. your imagination is your kepala seperti gitu ya. Jadi sebatas imajinasi mu lah yang membatasi kamu. Jadi kalau imajinasi mu gak terbatas. Wah itu bisa semua. Wah itu sesuatu kebebasan yang kebablasan. Hati-hati di situ. Anak muda harus di warning. Karena yang tadi jejak digital tidak akan hilang. Sekali sudah ada jejaknya mau 10 tahun. 20 tahun kemudian akan ada yang bisa mengusik dan kemudian menggunakan untuk negatif. Pada saat nanti dia menjadi seorang pejabat tinggi. Menjadi seorang kepala rumah tangga. Ibu rumah tangga. Wah muncul nih. Waktu anak-anak waktu remaja kamu ngapain? Nah yuk. Nah inilah. Nah itu akan menjadi dipermalukan. Nah ini untuk anak Tuhan harus tahu. Harus tahu tentang konsekuensi ini. Jejak digital gak bisa dihapus. Oke. Apalagi ada satu cerita yang lumayan bisa dibilang kalau buat aku pribadi kayak bisa dibilang bahaya ya. Karena kayak tadi. Kalau Om Yesaya tadi bilang kalau misalnya itu sosial media bisa digunakan untuk sebagai tempat penipuan juga. Karena ada satu cerita temen-temen satu gereja aku juga pernah cerita. Kalau misalnya dia pernah di Facebook kenalan sama satu akun dikira itu cewek. Dan ternyata udah jadian. Udah jadian. Dan mereka baru satu bulan atau dua bulan. Si temenku ini telepon ternyata cowok. Itu jadi kayak apa ya scamming ya? Bisa dibilang scamming ya? Penipuan-penipuan. Penipuan ya. Banyak banget lah penipuan-penipuan di sosial media. Jualan-jualan online juga itu banyak banget penipuan. Jadi kita bisa ngeliat penipuan itu ada levelingnya juga. Penipuan yang sifatnya tadi mungkin hanya iseng-iseng, bercanda, banyak. Tapi kemudian yang punya rencana lain untuk mengambil uang, ambil uang dan sebagainya. Itu udah termasuk organize kriminal. Terorganisasi ada kelompok yang memang menyasar yang begitu itu. Yang orang pengen cari teman, orang dari mana kemudian diiming-imingin. Kemudian sudah makin akrab diminta transfer. Karena ini kebutuhan nih orang tua saya meninggal misalnya. Atau apa? Saya lagi butuh nih. Wah, tolong dong. Masa sih kalau udah akrab kita nggak nolong? Kadang-kadang gitu. Jadi itu ada organize kriminal. Jadi memang media sosial itu menjadi problem atau dilema. Dilematis. Satu sisi memang nanti kita bisa positifnya. Tapi kemudian dimanafkan untuk negatif. Sehingga membatasi justru yang positifnya. Orang jadi khawatir takut ini beneran atau bukan orangnya. Jalan-jalan ini bohong-bohongan. Padahal dia bener lagi susah. Dia lagi butuh pertolongan. Nah kita anak Tuhan mau merespon seperti apa. Jadi hati-hati di media sosial. Karena tidak ada tampak langsung ya. Tampak muka foto pun bisa meniruan. Meniruan. Bukan yang sesungguhnya. Oke. Foto dede-dede. Foto orang lain dipakai. Terus juga kadang kalau misalnya kita nge-post foto. Terus misalnya nanti dikomentar. Wah kok gendutan. Nah itu biasanya itu paling sering anak negatif seperti itu. Dibully lewat online. Setuju sosial video. Komen-komennya. Benar. Oke. Belum lama saya juga ini satu lagi nih. Sebelum ini negatif ya. Saya lihat ini di Netflix. Ada tentang film dokumentary. Sosial Dilema. The Sosial Dilema. Apa ya? Tentang yang kejadian di Korea. Benar-benar. Itu yang apa? Sex bullying ya sebetulnya ya. Jadi itu akhirnya menjadi jebakan untuk anak-anak muda perempuan. Yang didorong atau diintimidasi lewat hal yang tadinya mereka gak ngerti. Sehingga terjerumus. Sehingga akhirnya terjadi prostitusi online itu. Termasuk nanti. Wah itu kacau. Itu makin kita harus waspada. Betul. Anak-anak muda perempuan kita harus dijaga. Kadang-kadang kan mereka karena K-pop. Sesuatu yang Korea itu menarik. Ada yang menghubungi dan sebagainya. Kemudian terjadi komunikasi. Jadi ya. Digiring sampai ke satu titik. Dia akan data-datanya masuk atau fotonya masuk. Dipakai, diancam. Kalau gak disebarin loh. Akhirnya mengikuti kemauan yang ini. Orang ini. Makin dalam makin terjebak. Itu di Korea sudah terjadi. Indonesia belum terdengar. Tapi harus waspada. Jadi kita harus kontrol. Terutama kalau yang masih kecil. Belum dewasa. Harus dengan pendampingan. Pembina atau orang tuanya. Mengingat dampak-dampak negatif yang cukup besar. Baik. Sobat inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa dampak negatif. Yang perlu kita waspadai ketika kita menggunakan sosial media. Dan di edisi selanjutnya. Nanti kita akan membahas mengenai dampak positif. Karena ada dampak negatif. Dan tentu saja juga ada dampak positif. Yang bisa kita manfaatkan. Atau kita maksimalkan dari penggunaan sosial media. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Kemuliaan bagi Yesus Terima kasih telah menonton!